Betul apa tidak? Ini hadis mutafakun alih Jadi Allah itu sekali lagi Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh kita Dan harta kita walaupun kita kaya Tidak dipandang oleh Allah Wallaki yang buru'illah ulu'bikum wa'amalikum Allah hanya memandang hati kita Ingat seberapa 24 jam ingat kepada Allah berapa kali Wirit kita berapa kali Paling sudah salah sudah lalui Itu hanya berapa menit? 5 menit ingat kepada Allah 24 jam ingatnya berapa Makanya apa? Kita ini jangan banyak berbicara dengan manusia Banyaklah bicara dengan Allah Subhanahu wa'alaikum wa'alaikum Dalam artian wirit kita kepada Allah Kapan lagi kita wirit? Ingat kepada Allah Ada satu cerita pak Masa dahulu ada seorang yang alim Dia seorang Seorang yang ahli tawfid dan seorang ahli taikat Namanya Abu Yasid Bustani Terkenal itu di kalangan perusangre Saya bilang Abu Yasid Bustani Ini kini pak Dia orang yang sangat dekat dengan Allah Dekat dia duduk sambil wirit kepada Allah Di hatinya begini Ya Allah mudah-mudahan saya dimasukkan surga Tapi bagaimanaku walaupun masuk Tapi bertetangga dengan Rasulullah Salah bapak lain Masa Allah Keinginannya hanya itu Padahal hidrol alim Dia adalah seorang Yang betul-betul ingatnya kepada Allah Itu berapa lupa Dia ingat kepada Allah Mungkin satu menit dia menangis Ketika tidak ingat kepada Allah Kita berapa? Nah ini perlu kita Pernah menghasabah kepada diri kita sendiri Ingat berapa? Kayak begini Ini malaikat datang mendukakan bapak Karena mendengarkan kerama ini Akhirnya Abu Yasid Bustani ada suara Wahai Abu Yasid Bustani Dilihat begini Dilihat begini Tidak ada orang Hanya suara Berarti Allah Tidak ada suara Kamu pergi ke kampung sana Ke negeri sana Kamu lihat itu Tetangga kamu Di sorga Penasaran pak Artinya kamu di Jakarta Mungkin kemana Ke Palembang Atau ke Sulawesi Datanglah ke sana pak Beberapa hari datang Berjaran lagi Saking capengnya Mau bertemu dengan Orang yang mah ahli sorga Yang menjadi tetangga Suara itu Akhirnya apa pak? Sampai berapa hari Nyampe ke tempat itu Mungkin rawa bening Nanya dari pasar rawa bening Kenal namanya ini Namanya ini Oh iya Terkenal itu pak Disini Disangka terkenal Dia juga Ingat kepada Allah Lupa Tidak begitu Dia orang Ahli pemabuk Ahli pemabuk Benjudi Main Macem-macem Macem-macem Liraku Kata suara itu Tadi Tetangga saya Di sorga Berarti ini Akhir neraka Ada di hatinya Agak kecewa Apa? Datanglah pak Kesana Akhirnya Bener Di depan rumahnya Itu ada Empat puluh orang Mabuk-mabukkan Mabuk Menjoget-joget Sampai mau joget Enggak ya Ya Coget-coget Cuman mabuk Yang ada Kauan omongannya Akhirnya Apa? Dipanggil oleh orang Yang ada di dalam Rumah itu Abu Yesid Bustami Kesini Kenapa kamu mau Mau lari kemana? Akhirnya Dia datang pak Orang yang mabuk Empat puluh di luar Dia datang Oh Bapak itu Katanya Iya saya nih lah Nanti Bertetangga dengan Bapak Kok tau nama saya? Oh iya Tau Rupanya orang itu Walaupun orang itu Seringat Rupanya berhenti Dia Ingat kepada Allah juga Makanya Jangan mencaci Belum tentu Walaupun orang itu Compak-camping Di luar Orang hilang Jangan Tidak boleh mencaci Akhirnya apa pak? Diceritakan Abu Yesid Ini empat puluh orang Ini mabuk-mabukkan Setiap hari Tapi dulu Ada Dapan puluh orang Yang empat puluh Sekarang Selalu mirip Di masjidnya Sudah ingat Dan ingat terus Sudah sadar empat puluh Tapi yang empat puluh ini Belum sadar-sadar Tapi saya sudah Berikan tahu Bahwa Jangan lakukan Berjudi Dan lain-lainnya Mabuk-mabukkan Akhirnya menangis Abu Yesid Al-Mustani Rupanya tetangga saya Di surga Walaupun ini orang Kelihatannya Kata saya Ini adalah bagian neraka Rupanya tidak Dia menginsapkan Empat puluh orang Yang sudah Yang empat puluhnya Tinggal Mabuk-mabukkan Yang empat puluh Sadar Dia pergi Kemudian Jawa Karena ini Lepat penting Makanya Kita jangan Sering banyak Mencaji orang Belum tentu Dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Tata Allah Di dalam surat Al-Quran Hai orang-orang yang beriman Kamu jangan Mencaci Maki Kepada orang Laki-laki lain Belum tentu Kamu itu Lebih jelek Lebih baik Daripada yang dicaci Kamu jangan Sering mencaci Orang lain Belum tentu Tak lebih baik Daripada yang dicaci Ini Masa-masa Pemilu ini Dilihat Dengar di TV Caci Mencaci Banyak orang Kelaparan Padahal Betul atau tidak Orang yang Dia punya Itu kasih uang Ini Caci Mencaci Akhirnya apa Makanya Al-Quran Memperingatkan La Yaskar Kau Minkau 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 Asa Ayyakun Hairam Minhum Walani Sa'um Min Nisa In Ayyakun Hairam Minhuman Orang Laki-laki Seperti kita Tidak Kuluh Kelompok Ini Dengan Kelompok Salah Mencaci Maki Belum Tentu Kata Allah Lebih baik Daripada Yang dicaci Begitu Juga Orang Perempuan Kalau Kamu Orang Perempuan Jangan Mencaci Kelompok Lain Belum Tentu Lebih baik Daripada Yang dicaci Jadi kita Walaupun Bagaimanapun Melihat Orang Separa Apapun Biarlah Kita Tidak Bisa Mencaci Tapi Mudah-mudahan Kayak Tadi Tetangganya Orang Ahli Pemabung Rupanya Tidak Dia Sudah Berhenti Pemabung Tapi Menyadarkan Empat Puluh Orang Akhirnya Dia Sadar Empat Puluh Bagian Dari Surganya Allah Yang Empat Puluh Ini Masih Mabuk Mabukan Makin Jangan Memandang Hanya Tapi Batin Yang Orang Itu Selalu Mengingat Kepada Allah Kayak Pak Polisi Walaupun Jaga Di Jalan Tapi Ingat Kepada Allah 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 Tidak Ada Masalah Hati Kita Yang Dipandang Tidak Memandang Arta Katanya Tata Allah Tidak Memandang Hanya Dua Yang Kepada Kudubikum Hanya Hatinya Wa Amalikum Dan Pekerjaannya Setiap Harinya Itulah Kesimpulannya Bapak Mari Kita Walaupun Bagaimanapun Beda Politik Beda Partai Kita Jangan Biasakan Menjaji Maji Kepada Orang Lain Kata Allah Belum Tentu Tak Lebih Baik Daripada Yang Dijaji Begitu Juga Orang Yang Sering Menjaji Orang Lain Ayo Berhentilah Betul Apa Tidak Mudah 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 Mudah